ultimate uchiha satsuki guys kita lihat deh ada animasinya dan oh selesai ok guys welcome back to my channel at jahannam gaming in this video i will review new ninja SSR and i will try jadi sini saya akan mencoba review dan juga menggunakan uchiha satsuki rinegan guys ya langsung saja kita menuju ke uchiha satsuki rinegan nah ini dia guys ya tampilannya keren banget guys ya seperti satsuki ronin yang legend dia assassin ninja atau tipenya assassin dan juga elemennya elemen lightning atau elemen petir guys ya dan dia berasal dari konohagakure untuk tingkat speednya tidak ada guys ya karena belum dibuild guys ya ini masih review dan untuk skill ultimate nya guys ya skill ultimate nya ini rilis the take ni make tk suci to attack the enemy jadi untuk kita terjemahkan langsung melepaskan take minachi untuk menyerang musuh tidak dapat dihindari memberikan burst back for the make ke seluruh musuh ada peluang untuk melumpuhkan musuh guys ya untuk melumpuhkan dan juga paralelis tidak dapat disembuhkan oh jadi tidak bisa heal dan tidak memperoleh chakra guys jadi keren juga guys ya dia otomatis menyerang musuh bagian belakang guys ya oke dan untuk kotsuguchi ini seperti biasa HP menambah attack bertambah the make juga bertambah dan juga dia ninja kontrol guys ya kontrol berkontrol bertambah untuk akini mechugi serangan normal memberikan 40% the make kebarisan musuh mengutamakan bersembahkan jadi dia menyerang musuh bagian belakang guys ya ini normal attack guys atau musik attack dan amyakuri selama satu putaran ketika musuh yang ditandai menyerang dia akan jadi HP ini posisi dia akan menukar posisi dengan penyerang gas ya dan akan kebal terhadap kerusakan dan membuat penyerang menerima kerusakan tersebut dari seperti apa ya hidang guys ya ketika dia mendapat serangan dia juga aktif musuhnya akan menerima serangan balik guys ya untuk bless rilis susano kajigui for the first 5 round kita langsungkan sejak ke apa guys ya teks Indonesia untuk lima ronde pertama di awal setiap ronde hasuki memanggil susano kaget sih menambahkan sixpads di susano kaget sih jadi dia akan memberikan armor guys ya dia akan memanggil susano untuk memberikan armor kepada teman tapi nya untuk satu teman-teman atau 22 gas ya serangan tertinggi jadi akan memberikan susano kepada eh sekutu yang memiliki serangan tertinggi guys ya dan meningkatkan crowd control melepaskan negatif tingkat serangan keterampilan besar 50% tingkat serangan normal membesar 50% dan serangan jadi dia yang dia berikan kalau susano itu akan bertambah damage dan juga ultimate nya guys ya kalau untuk apa ini blaze rilis kagut suci guys ya ini spesial attack atau spesial pembuka guys ya di awal pertempuran tambahkan blaze shield jadi akan memberikan shield ke sekutu acak Sasuke dan meningkatkan satu setiap sepuluh level saya tersebut dapat menyerap kerusakan dan membentuk memantulkan kembali udah jadi dia bisa memantulkan kembali ketika susano ada jadi shield guys ya dan juga bisa melepaskan selama pertarungan dia jadi kalau dia melepaskan itu dia bisa kebal daripada ada crowd kontrol guys ya kalau dia bisa melepaskan ya kalau kontrol dia bisa lepaskan jadi kita akan langsung mencoba Nasuke Uchiha Rinnegan guys ya kita langsung pakai dia untuk tampilannya Wow keren guys ada aura-aura hitam guys ya kita coba bandingkan dengan satsuki susano terus dengan satsuki Ronin guys ya yang keren yang mana guys ya hampir sama dengan satsuki Ronin guys ya tapi ada aura guys ya dan juga bajunya agak kebiruan kita langsung saja pengudahkan yang kita coba guys Uchiha suki Rinegan guys ya wih langsung selesai cok gileks gileks baru mulai langsung selesai yuk kita coba lagi apakah itu hanya sebuah kebetulan kita kita coba lagi guys ya wih langsung melepaskan langsung ke semua musuh guys ya langsung ke semua enemy guys ya Alonomi guys ya langsung melepaskan dengan menggunakan susano guys ya musikian memang satsuki ini susano yang satsuki susano bertipe panah guys ya atau raw susano guys ya langsung selesai guys gileks balik lagi guys ya iya guys walaupun dipindah di belakang tetap dia masih menyerang ke semua musuh guys ya saat pembuka pertandingan guys jadi ini sangat direkomendasi untuk kita miliki guys ya oke Coba kita langsung mencobanya apakah mesin-mesin seperti ini langsung selesai guys coba kita memberikan teman guys ya atau teman sih tapi kepada memberikan tambahan orang guys ya tambahan ninja di pertempuran guys ya selain satsuki Rinnegan kita pasang kabuto guys untuk menambah cakranya guys ya karena untuk mencoba ulti kita wajib untuk menggunakan cakra guys ya langsung selesai dong gileks gileks ninja overpower guys ya overpower kalau ini ya biasa lah guys sudah lihat banyak yang kita pertandingan guys ya sudah sering kita sering kita coba juga ini ninja ninja SSGC yang saya midiki atau SSR nggak tahu di game ini menjadi SSR ini SSS itu kayaknya sama gak sih enggak ada bedanya guys ya kita selesaikan pertandingan dan kita coba nanti ultinya uchiya satsuki Rinnegan guys ya try to show dan mencoba melihat ultimate daripada uchiya satsuki Rinnegan guys ya nah ini dia guys ultimate nya uchiya satsuki Rinnegan guys oh ada animasinya guys ya Amaterasu oh selesai bisa heal guys ya dia menambah darah guys dia heal guys ya apakah itu dari kabuto memang kabuto bisa memberikan buff darah guys ya setiap membunuh atau mengkill skill enemy bisa mendapatkan dan uh uh serangan normal akan juga ada serangan tambahan guys ya itu yang ada di serangan normal guys ya yang di skill 3 guys ya ada serangan tambahan coba kita ganti dengan guna ada 100 shield guys ya kan kita tahu menurut 100 shield itu dia nggak heal kalau dia tidak menggunakan ulti guys ya jadi kalau sudah ulti baru dia bisa ngheal guys ya saya coba guys ya apakah ini memang dia bisa ngheal sendiri tanpa ini saya tidak akan menggunakan ultimate daripada Tsunade 100 shield guys ya dan kita akan melihat apakah di satsuki Rinnegan akan bertambah guys darahnya guys berarti dia juga bisa menambah darah di setiap akhir turn atau akhir ronde guys ya jadi dia seperti Naruto Naruto saja guys ya dia bisa menambah darah tapi ini menambah darah ke semua guys ya semua sekutu guys ya tapi saya tidak tahu saya hanya mencoba dua ninja guys ya dia bisa menambah ke sekutu untuk semua atau hanya ke beberapa ninja guys ya atau hanya seperti tadi katanya dua ninja guys ya dua ninja random oh nih dua ninja terkuat guys dan disini ada aura-aura warna ungu atau violet atau ya warna violet kepada Tsunade oke guys ya ini bertahan selama lima ronde guys ya ya buat kita lihat ya wajib nih ke auranya akan hilang di ronde ke-6 bisa kita lihat apakah benar ini selama lima ronde dan benar dia bertambah darah guys ya karena saya tidak menggunakan ultimate daripada tertunya benar-benar juga guys ya untuk untuk shieldnya hanya sampai di ronde kelima tidak sampai ronde ke-6 jadi kalau untuk rekomendasi saya rekomendasikan sesu kiri Negan ini over power jadi sangat layak kita dapatkan biasanya tapi untuk goldnya itu kayaknya untuk f2p sangat sulit biasanya Oke guys jadi sampai sini video saya kali ini thanks for watching next to you and bye bye hai hai